Kembali lagi dengan saya, kali ini saya bakalan ngajarin bagaimana caranya membuat snap instagram yang modelnya kurang lebih seperti ini Oke seperti itu, nah yang pertama kita gunain ini adalah aplikasi instagram tentunya Disini kita akan membuka cerita anda, kalian bisa klik aja yang disebelah kiri pojok atas Dan terus disini kalian bisa pilih sendiri template yang akan digunakan nanti Disini saya akan pilih coba yang pakai boomerang kali ya, yang ini Terus disini kalian tutup kamera kalian, entah itu dengan jari atau apapun itu, sampai warnanya gelap seperti ini Nah jika sudah, kalian bisa screenshot screen anda Nah setelah berhasil di screenshot, kita lanjut ke tahap yang kedua Selanjutnya disini kalian bisa download border Untuk bordernya saya sudah sediakan di deskripsi Nah bordernya itu berbentuk zip, jadi disini kita harus ekstrak Nah cara ekstraknya disini saya gunain zarchiver Kalian bisa tekan aja sekali filenya, terus tekan ekstrak disini ataupun ekstrak ke asif name Disini saya akan ekstrak ke asif name Nah seperti ini nanti akan ada folder baru Nah disini saya sediakan 4 border yang sudah bisa kalian gunain nantinya untuk ngedit ya Oke jika sudah, selanjutnya disini kita akan menggunakan aplikasi ps-touch untuk ngeditnya Oke ini aplikasi ps-touchnya, disini kita akan mulai dengan menambahkan gambar yang akan kita edit Kalian bisa tekan aja yang ini Nah disini kalian bisa cari gambar yang akan kalian edit Oke saya akan gunain gambar yang ini, terus tekan aja add Dan disini kita akan masuk ke proses editing Nah disini kita lihat gambarnya ini kan saya rasa agak kebesaran di sebelah kanan Jadi disini kita akan nge-cropnya Kalian bisa tekan model simbol kayak dan ini, terus tekan aja crop Dan disini kita bisa crop sesuai yang kalian inginkan Saya akan ambil segini, terus tekan aja centang Oke nah jadinya itu seperti ini Selanjutnya disini kita akan menambahkan bordernya Kalian bisa tekan tambah aja yang disini Terus tekan photo layer yang paling atas Dan disini kita cari dimana kalian ngeletakin file bordernya Yang ini ya border Sebagai contoh disini saya akan mengambil border yang ketiga Terus tekan aja add Dan disini kalian bisa atur mau letakin dimana Dan sepertinya disini udah agak pas ya Nah tapi misalnya kalian mau pindahin Kalian bisa pindahin aja Kalian bisa tekan ini Nah misalnya disini agak nyangkut-nyangkut gini Kalian bisa matiin magnetnya yang ada di bawah ini Oke dan disini kalian bisa gerakinnya dengan leluasa ya Nah disini saya akan ambil dia seperti ini Jika udah Kalian bisa tekan aja centang Oke selanjutnya disini kita akan menambahkan yang tadi udah kita screenshot dari instagram Disini kita cari dulu dimana letak screenshotnya ya Nah yang ini bisa tambahin aja disini Terus disini kalian bisa atur Terus disini kalian bisa atur Tentunya disini kita harus masukin dia ke dalam sesuai bordernya ya Kita sesuaiin aja seperti ini Nah jika kalian udah merasa pas Kalian bisa tekan aja langsung centang Dan disini kalian bisa tekan yang ini Kayak layar ini Terus kalian ubah blend modenya menjadi screen Dan otomatis warna hitamnya itu hilang Oke Nah selanjutnya disini kita akan merapikan Udah pas atau belum ya Nah misalnya Yang di atas ini kayaknya agak ketinggian Jadi kita akan kecilin Kalian bisa tekan aja layar Terus tekan transform yang ada di atas Dan disini untuk ngecilinnya Kalian tekan dulu yang ini Dan kalian geser ini ke bawah Untuk ngepasinnya ya Oke nah jika udah pas Kalian tekan aja centang Oke disini udah agak lebih pas dari yang tadi Nah selanjutnya disini kita akan membuat gambar ini Agak sedikit 3D Disini kita akan menghapus bagian yang terkena gitarnya itu Kalian bisa tekan layar bordernya Terus disini kalian ubah toolnya menjadi penghapus Yang ini eraser tool Terus disini untuk melebih mudahkan Kalian bisa tekan yang ini Terus tekan show pointer Untuk memudahkan aja ya Nah biar jadi enak Terus disini kalian bisa atur Besar brushnya Kalian bisa tekan ini Terus tekan size-nya kalian kecilin Untuk lebih detail Terus disini Disini opacity-nya akan saya turunin Biar Lihatnya itu lebih enak Oke seperti ini Nah jika udah Disini kita bisa hapus Untuk menghapusnya kalian bisa tekan yang ada di kiri itu ya Oke kita hapus Seperti ini Dan disini Saya akan menghapus juga Yang tangan sebelah kanannya Oke disini kita akan hapus juga yang disebelah sini Oke udah lebih cakep Nah selanjutnya disini kita akan Opacity-nya akan kita fullin lagi Kalian bisa tekan layer yang ini Terus opacity-nya kita naikin lagi Oke jadi seperti ini ya Nah ini udah cakep nih Oh iya misalnya border-nya ini Kalian gak mau warna putih Tapi warna lain Kalian bisa tekan aja yang di atas ini Terus kalian tekan aja Select pixel Dan kalian tekan Simbol done yang ini Terus kalian tekan fill and stroke Dan disini Kita akan mengubah warnanya Dan disini kalian pastikan ini Terisi fill ya Terus color-nya kalian bisa ganti Sesuai yang kalian inginkan Misalnya ini Biru muda Bisa tekan aja centang Dan hasilnya seperti ini ya Nah tapi karena saya gak Suka Jadi warna putih aja ya Gak usah kita kasih warna Oke untuk hapusnya Kita tekan di select Seperti ini Dan jika kalian udah merasa Udah selesai Kalian bisa kembali Terus tekan aja save Dan disini kita bisa Tekan yang ini Terus tekan save to gallery Dan pilih gambarnya Dan terus disini Kalian bisa pilih formatnya Disini saya akan jpeg aja Terus tekan aja oke Dan hasilnya itu Seperti ini Terus tekan aja Terus tekan aja Terus tekan aja